Tujuannya Injil Yohanes bukan untuk membuktikan Bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa Tapi pendeta-pendeta nyomot-nyomot ayat Injil Yohanes Untuk membuktikan Loh ini Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa Mana? Ini buktinya Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah satu Loh berarti Yesus adalah Bapak Gundulmu peang Yang sudah jelas maksudnya Injil Yohanes dicatat Supaya kita percaya Yesus itu Kristus Bukan supaya kita percaya Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa Yang menjelma jadi manusia Bukan Ini jangan jelas teman-teman Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Ayat 17 Ayat 16 terus langsung ke ayat 17 Allah mengutus anaknya Jelas tuh Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Maka apa? Dikatakan apa? Allah mengutus Anaknya Bukan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Maka Allah menjelma menjadi manusia Seperti katanya pendeta Gilbert Lumuendong Tidak ada ajaran Alkitab Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia Itu tidak ada teman-teman Itu halusinasi sahibul-mibul hikayat Anda mau cari dikitab perjanjian lama sudah pasti tidak ada ya Perjanjian baru Matthew sampai Wahyu Mana coba? Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia Mana? Tidak ada Lihat terus pendeta-pendeta seperti Om Gilbert dengan segala hormat Saya harus nyebut nama ya Karena itu cukup viral ya Cukup dia gencar sekali memberitakan Allah menjadi manusia Itu ajaran dari mana? Juga Romondeso di channel Youtubenya itu Misteri Allah menjelma jadi manusia Ya misteri gondolmu Bukan ajaran Alkitab Ini jelas sekali teman-teman Gampang Baca Injil Matthew Siapa Allah yang benar? Bapak Anda baca Injil Markus Siapa Allah yang benar? Bapak Anda baca Injil Lukas Siapa Allah yang benar? Bapak Anda baca Injil Yohanes Siapa Allah yang benar? Menurut Yohanes Bapak Anda baca surat-surat Paulus Siapa Allah yang diberitakan oleh Purus? 1 Korintus 8 ayat Bagi kita Bagi Paulus dan Konco-Konco 1 Korintus 8 ayat Namun bagi kita Hanya ada satu ala saja Yaitu Bapak Kurang jelas apa ini? Paulus tidak pernah bilang Bagi kita Hanya ada satu ala Yaitu Tritunggal Maha Kudus Seperti katanya Paus Uskop Romo-romo Tidak pernah Ini terlalu guampang Teman-teman Guampang Paul Saya bilang Gampang banget Ya Gampang banget ini Terlalu jelas Alkitab itu Kita batasin saja Baca 4 Injil Matius Markus Lukas Yohanes Jelas siapa Allah yang benar? Bapak Ini ada yang bilang Gak berani hina Islam Sekarang jadi hina-hina Kristen Biar cuan Hahaha Yaitu halusinasi Anda Saya tidak pernah Menghina Islam Tidak ada buktinya Saya menghina Islam Yang adalah Saya difitnah Oleh Islam Islam palsu Bahwa saya katanya Menghina Islam Saya pernah di penjara Tuntutan 3 tahun 6 bulan Difonis 3 tahun 2 bulan Jalan persis 2 tahun Anda tahu Apa keputusan Hakim? Saya dianggap sah Melanggar undang-undang ITE Ujaran kebencian Bukan penistaan Dan penghinaan agama Seperti yang dituduhkan Oleh banyak orang Ya ini harus sekaligus Saya klarifikasi teman-teman Karena masih banyak orang yang Menyebarkan fitnah ini Katanya saya menghina Islam Tidak pernah saya hina Islam Dan orang-orang yang ngerti Track record saya Dari tahun 2004 Saya sudah nulis buku ini loh Allah dalam Alkitab Dan Al-Quran Saya banyak ngutip Ayat-ayat Al-Quran Dan membuktikan Kebenaran-kebenaran Ajaran Islam Jadi kalau Anda Masih menganggap Saya pernah menghina Islam Ya itu adalah fitnah Kemudian sekarang Anda bilang Sekarang jadi hina-hina Kristen Biar cuan Saya tidak pernah Menghina Kristen Kristen yang asli Yang sedang saya beritakan Saya justru membuktikan Saya justru membuktikan Saya justru membuktikan Ajaran Kristen yang asli Tapi karena saya memberitakan Ajaran Kristen yang asli Yang tidak sesuai dengan Kepentingan kelompok Gereja-gereja tertentu Maka saya di fitnah Katanya Frans Donald menghina Kristen Silakan tuntut saya Tuntut saya Laporkan saya ke polisi Kalau saya dianggap Menghina Kristen Kita debat terbuka Di pengadilan Saya akan buktikan Ajaran Kristen yang Alkitab Dan saya akan buktikan Justru orang yang menuduh Saya menghina Kristen Sebenarnya mereka yang Bukan Kristen Dan saya akan buktikan